Sahabat Kompas.com Pangdam Jaya Maizen Untung Budi Harto mengatakan, pihaknya telah melakukan antisipasi peningkatan kasus virus corona varian Omikron di Jakarta. Salah satunya, mereka akan menambah kapasitas tempat isolasi di RSDC Wisma Atlet Pademangan, Jakarta. Hal tersebut dilakukan seiring dengan meningkatnya kasus virus corona varian Omikron di Jakarta. Hingga Kamis 27 Januari 2022, tercatat ada 2.404 kasus Omikron di wilayah ibu kota. Namun, Maizen Untung tidak menjelaskan secara rinci letak penambahan kapasitas isolasi itu. Selain penambahan kapasitas isolasi, pihaknya juga akan menambah beberapa tenaga kesehatan dan juga obat-obatan. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengungkapkan pola penyebaran kasus varian Omikron di beberapa provinsi di Indonesia. Budi mengatakan, pada tahap pertama, penyebaran varian Omikron terjadi di DKI Jakarta. Setelah itu, Omikron akan menyebar ke Jawa Barat dan Banten, lalu ke daerah Jawa Timur, Bali, Jawa Tengah, hingga Yogyakarta. Hal ini berdasarkan pola penyebaran dari genom sequencing. Budi juga menganalogikan DKI Jakarta sebagai medan perang pertama untuk melawan varian Omikron. Ia menilai bahwa kondisi Jakarta paling siap dibanding provinsi lainnya. Terima kasih telah menonton!